Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Ini satu pengakuan paling luar biasa daripada Tun Mahadir Yaitu, dia mendakwa, tiada terima notis musyarat RCI Sukar untuk dipercayai, tapi itu pengakuan Tun Mahadir Tun Dr. Mahadir Muhammad mendakwa Tidak menerima sebarang notis berkaitan musyarat suruhan jaya Siasatan Diraja RCI mengenai Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan yang diadakan semalam Bekas Perdana Menteri itu berkata Proseding berkenan dijalankan secara tertutup Menurut mantan ahli Parlimen Langkawi itu Undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguam sepanjang proseding itu berjalan Sehingga ia selesai Bagaimanapun saya mahu menerang Memberi penjelasan atau mempertahan diri Jika saya atau peguam tidak dibenarkan hadir Sepanjang proseding itu berlangsung Proseding tertutup ini bersidang hari ini semalam Tanpa seberang pemakluman kepada mana-mana pihak Dan diadakan secara rahsia jelasnya dalam kenyataan semalam Tegasnya selain memohon hak untungnya Atau peguam hadir dalam proseding RCI berkenan Tun Mahathir berkata Peguam beliau juga membuat beberapa permohonan lain Ini termasuklah memohon penarikan diri Tun Madraus Sarif Pengerusi RCI Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu Peseruja RCI Dan Datuk Mohamed Ridha Abdul Qadir Peseruja RCI Kerana wujudnya konflik menurut Mahathir lagi Mahkamah Keadilan Antara Bangsa ICJ pada 23 Mei 2008 Mengistiharkan Batu Putih milik Singapura Batuan Tengah milik Malaysia Dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada Bagaimanapun Malaysia memohon kepada ICJ Supaya mentaksirkan penghakiman pada tahun 2017 Memandangkan kedudukan Batu Putih yang hanya kira-kira 14 km nautika dari pantai Tanjung Pes Yusuh Johor Berbanding 25.5 batu nautika km dari Singapura Pada 2018, Pentadbiran Pakatan Harapan PH yang dipimpin Dr. Bahadir Menarik balik permohonan semakan dan pentaksiran penghakiman Batu Putih Antara alasan Tun Mahathir ketika itu ialah perjanjian antarabangsa Antara adalah satu amanah dan Malaysia perlu memahaminya Atau memenuhinya sebagai sebuah negara yang berdaulat Menurut Mahathir, jika Malaysia tidak menepati syarat mahkamah antarabangsa Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama Berkenan Pulau Sipadan dan Ligitan Mengulas lanjut, Mahathir juga mempersoalkan Proseding RCA itu yang dibuat dijalankan secara sembunyi Sedangkan ia diumum secara terbuka dengan anggota kerajaan Memberi pendapat serta membuat kenyataan terhadap dirinya Secara terbuka sebelum mula bersidang Dakuanya sejurus mengetahui proseding itu diadakan semalam Pihaknya cuba menghadirkan diri dan mengelukakan beberapa permohonan dan bantahan Semua permohonan dan bantahan itu ditolak dan proseding RCA itu akan diteruskan secara tertutup Sebelum ini banyak tuduhan dibuat terhadap saya secara terbuka Dan ini termasuk kononnya saya membuat keputusan Terhadap perayuan kes batu putih itu secara sendirian atau sembunyi Kata Tun Mahathir, ini tidak benar Dan sepanjang ingatan saya, sebelum saya membuat keputusan Saya rujuk kepada pejabat peguam negara Serta mendapat pendangan peguam berkenaan Setelah itu saya bentangkan kepada anggota kabinet Dan mereka bersetuju untuk tidak meneruskan rayuan berkenaan Kata Tun Mahathir Mahathir menambah antara anggota kabinet yang hadir pada ketika itu Dan semuanya boleh dilihat dalam rekod kerajaan Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Ini kejutan besar berkait dengan Ebit Liu Menurut pendedahan ini, Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan Itu pendedahan daripada saksi Selamat datang ke channel ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Saudara-saudara sekalian, siapa yang tak kenal dengan Ebit Liu? Kes beliau baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia Masih berjalan tetapi pendedahannya mengejutkan kita semua Terkini, saksi mendedahkan Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan Ini memang mengejutkan kita semua Di Tenom, seorang saksi hari ini memberitahu Mahkamah Magistri di sini Pendakwah Ebit Liu Atau Ebit Irwan Ibrahim Liu Menghantar kira-kira 70 mesej berunsur luca Menerusi aplikasi WhatsApp kepadanya Antara jam 10.57 malam Sehingga 12.30 malam pada 19 April 2021 Mesej 70 mesej ini bukan mesej yang sikit Ini mesej yang sangat banyak Wanita berusia 40-an itu selaku saksi kesembilan pendakwaan Yang juga pengadu kes berkata demikian dalam pemeriksaan utama Oleh timbalan pendakwa raya Zahidah Zakaria Pada perbicaraan kes gangguan seksual pendakwa itu Saksi itu berkata Walaupun ketika itu Ramadhan Ebit tetap menghantar mesej seperti itu kepadanya Dan berasakan ayat-ayat luca Dan berasaskan ayat-ayat luca Dan memuji dalam mesej itu Mengaibkan kehormatannya Pengadu itu berkata Dia melihat karakter Ebit di media sosial Sangat berbeza berbanding mesej dihantar pendakwa itu Yang dilihat sering menyebut Istrinya sebagai bidadaring Apabila Ebit macam itu Seolah-olah Dia anggap perempuan ini hanya tujuan seks semata-mata Katanya dalam pemeriksaan utama itu Wanita itu berkata Selain menghantar mesej pada awal pagi hingga kemalam Ebit juga didakwa membuat panggilan telefon kepadanya Dan menggunakan bahasa luca Pada proseding hari ini Zahidah memohon pertuduhan pertama terhadap Ebit Dipindah secara lisan pada bahagian waktu Iaitu dari jam 6 pagi hingga 8.07 pagi Mahkamah membenarkan Pindahan itu dibuat selepas saksi Memberi keterangan iaitu kronologi kejadian Dan dia menerima gambar kemaluan tertuduh Pada 29 Mac 2021 Jam 8.07 pagi Ebit 38 tahun berdepan 11 pertuduhan antaranya Mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 80-an Dengan menghantar perkataan Dan gambar luca ke nombor telefon mangsa Melalui aplikasi WhatsApp Antara Mac hingga Jun 2021 Pendakwa itu didakwa Mengikut section 509 kanun keseksaan Yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun Atau denda Atau kedua-duanya Jika sabit kesalahan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Untuk isu yang memeranjatkan Mengejutkan kita ini Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan Daqwa saksi Kita jumpa lagi Terima kasih telah menonton